Halo semuanya welcome back to youtube channel kevin jonathan selamat datang semuanya buat kalian yang sudah klik video ini yep hari ini kembali bermain di konten games Ninja Zaga Final Battle hari ini gua akan bahas mengenai banyak banget event banyak banget hero-hero yang bermunculan ya jadi langsung aja gua akan bahas satu persatu ya temen-temen ya yang pertama itu ada event tahun baru ya event tahun baru ini bagus banget ya yang pertama di event tahun baru itu ada New Year sticker nah ini gua nggak tahu ya kalau yang gua lihat sih di sini itu kita kayak ngumpulin beberapa puzzle ya temen-temen ya beberapa puzzle yang bisa kita dapatkan dimana setiap kita sudah mengumpulkan di area-area puzzle ini ini ada tiga warna ya ada warna sebutlah warna kuning warna biru dan warna ungu gitu kalau misalnya kita menyelesaikan puzzle-puzzle ini di area-area tertentu kita akan mendapatkan reward sesuai dengan areanya teman-teman di area warna kuning kita bisa mendapatkan yang namanya Hero Repet Voucher di puzzle area warna biru kita bisa mendapatkan Faction Scroll sedangkan kalau misalnya kita di area warna ungu kita akan mendapatkan golden stick ini bagus banget ya kalau misalkan lihat dari equipment statnya ini nama HP attack akurasi attack bonus artifact efeknya juga bagus banget setelah kita berada di battle attack power kita increase 1% setiap 3 second ini good banget ya dan kalau misalnya kita sudah selesai semua kita akan dikasih skin yang bagus banget yaitu skin itachi Ucia ini adalah salah satu ninja yang mana menjadi salah satu ninja sejuta umat buat beberapa player free to play karena ini demiknya bagus ya gede banget terus juga defense juga lumayan kuat tapi disini gua mau bilang defense itu berbeda dengan HP HP HPnya ini terlalu kecil gitu teman-teman oke kemudian disini ada stiker questnya ini kalian tinggal ikutin aja semua-semuanya kalian akan mendapatkan beberapa stiker share dimana ini menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan si share share ini ya si share share stickernya gitu teman-teman oke lanjut disini juga ada even your message ini gua kalian gampang aja ngikutinnya kalian tinggal view message disini kalian tinggal send di setiap kalimat-kalimat ini kalian juga akan mendapatkan beberapa hadiah yang menarik ya teman-teman ya dan disini untuk mengirim pesannya kita harus pen pakai diamond ya kemudian ada new year refund ini bagus banget ini sih kalian tinggal top-up aja kalian tinggal top-up dan hadiahnya juga bagus tenang aja ini nggak mengecewakan hadiahnya itu kalian akan mendapatkan sebuah titel ya ini bagus every deployment hero itu itu akan nambahin HP 1% attack 2% ketika 1% dan gue jamin pas ini bakalan dapet sih ya karena tinggal login teman-teman oke untuk top-up juga hanya 15 dollar ya berarti sekitar ya bisa dibilang 250 ribuan mungkin jadi cukup worth it buat kalian yang baru saja mendapatkan uang natal atau uang tahun baru ya oke lanjut disini juga ada event recharge dimana kalian konser recharge di setiap harinya kalian akan mendapatkan beberapa hadiah yang menarik tentunya disini kalian bisa mendapatkan ini ya Artifak ya teman-teman tapi disini kalian harus arishas sebanyak 3 dollar ya baru mendapatkan ini ini teman-teman nih jujur bagus ya nih SSR lo gila loh kuh kalau tiga dollar kali tujuh berarti 21 dollar ya 21 dollar itu juga lumayan sih teman-teman kalau 1 dollar 15.000 berarti kita harus top-up sekitar 50.000 ya teman-teman 50.000 ke 7 berarti hampir 50.000 total kita akan mendapatkan teman-teman ini secara kasarnya lanjutkan your pack ini seperti biasa kalian top-up 5 dollar aja kalian akan mendapatkan senilai at 3.360 persen nilainya dari kalian top-up gitu teman-teman disini sih yang bagus kalau misalnya gue lihat kalian disini ada dapat v-point terus kita dapat yang ini Christmas recruitment tiket ya ini bagus ya teman-teman nah ini juga ada 3 dollar di sini ini juga ada yang 9 dollar ya jadi bagus banget nah jadi itu ya teman-teman ya ini untuk yang di event at event tahun baru sekarang kita ke event Natal event Natal juga nggak main-main di sini juga ada ninja baru yaitu si Susano Sasuke ini rarity-nya UR ya sama di sini kita akan mendapatkan event sorry bukan event kita akan mengumpulkan beberapa tiket dapatnya itu dari mana kita bisa dapatnya dari misi-misi ya misi-misi terus juga kita bisa dapat dari top-up juga yang di event tahun baru dan kalau misalnya kalian terlalu banyak demennya kalian bisa juga apa namanya langsung aja gacha setiap hari tuh satu kali ya dan disini gua akan bahas dulu mengenai si Susano Sasuke ini jadi Susano Sasuke ini dia termasuk style warrior ya dia juga attack range close combat dan dia ninjutsu tipe heroes dan dia termasuk profession yin hero ini jadi bagus ya yin hero ini Oke untuk yang skill pertamanya Blast release kagosuchi ini Summon Susano to cost damage of the small force attack to all enemies Oke jadi dia area ya teman-temannya and the kagosuchi bronze all animals enemies present at the moment for 10 second Oke jadi disini dia juga ada efek bleeding during the period selama periode berlangsung enemy receive damage 70% attack per second Oke jadi 10 second jadi sekitar 700% attack yang akan diterima oleh si lawan dengan efek burning yang sudah diberikan nah dan black flame continuous controls gold with less dan 30% HP ya jadi disini juga dia akan apa namanya men membakar 30% HP lawan yang gitu ya teman-teman ya untuk selanjutnya skillnya sudah susah Susano kun ya ketika dia sudah di level 4 ini tadi di level 3 ya temen-temen ya ketika di level 4 itu akan launch Susano arrow to attack the enemy with the most energy causing damage of 50% attack Oke jadi ini intinya adalah dia apa namanya skill kedua dari attack modenya lah ya kemudian ini juga sama deals damage 20% attack to the nearest enemy and control with black flame for 2 second Oke ini juga bagus ya ini dia demiknya single target tapi gede 220% attack kemudian selesai ada support eternal mengikyu during kaget suci burning the black snake will continue to take ya the nearest enemy causing damage of 90% attack and 1,5 second of black flame control trigger satu time every tiga second Oke ini akan bermuat akan muncul satu kali setiap tiga second jadi yang tadi black time continuous control goal with less than 30% HP ini dia akan mengeluarkan efeknya ketika daerah lawan itu 30% atau dan juga atau eh ninja kita darahnya itu udah 30% kebawah gitu baru ini ini pada beraktifan nih ini baru pada beraktifan semuanya ya gitu apakah bagus tentunya hero-hero atau ninja-ninja ur sebenarnya bagus tapi kalau misalnya bintang 5 pure kalian sih enggak bisa mengelak cuman paint ya yang paling OP gitu kalau misalnya dari segala nilai ninja ur yang masih bintang 5 ini bagus banget sih tapi kalau misalnya gua bilang juga si susanusasuke ini dia termasuk Hai bukan ninja pvp maksudnya dia itu masih ninja boss rate boss ya karena efek burning di pvp atau pva sebenarnya agak sedikit useless gue juga baru menyadari tim burning di game ini agak-agak useless lebih ke arah tim stone sama tim eh apa ngurangin energi musuh ya kayak misalnya kita pakai kubinaruto itu baru top Marco top di sini teman-teman kemudian disini kita juga dikasih flur-flur yang bisa kita lewatin nah ini kita dikasih beberapa banyak hadiah tentunya kalian tinggal lawan aja di sini sih kalau menurut gua ya balik lagi di sini gua akan bahas mengenai eh form-formnya tapi ke di video ini ya tenang aja gua akan bahas di next video kemudian di sini juga ada hero growth kalau misal kalian punya sosok kalian tinggal upgrade aja di sini wah gila ini ini susah sih upgrade sampai sini kalau kita nggak nggak apa namanya nggak top-up ya kemudian di sini juga ada infinite challenge kalian tinggal challenge saya di sini ini juga kalian tinggal nol main-main aja sebenarnya kalian tinggal kelarin aja kemudian sini ada nolpurchase kalian tinggal apa namanya spend diamond kalian kalian akan mendapatkan hadiah ini teman-teman hadiah-hadiah yang sangat-sangat menarik tentunya ya jadi menurut gua ya gacahin aja nggak apa-apa sih gitu karena ada cashback ya cashback sebenarnya ada PG ini total apa dari kalian top-up ya kemudian ada CP ranking ini biasa CP ranking ya kalau kita yang free player kita nggak usah terlalu bernapsu untuk ngejar-ngejaran karena susah teman-teman nah ini orang udah ada udah ada si Sasuke ya gila ya udah dapet pingkainya teman-teman Oke jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini gua udah bahas mengenai event tahunan dan event Natal ya semoga buat kalian semua iya masih bertanya-tanya Bang kira-kira worth it gak untuk gaca worth it worth it aja ya nggak terlalu ini ya HD juga bagus itu teman-teman jadi saran gua ya gas aja gaca nggak apa-apa sih ini gua sih masih menunggu Hero UR ya eh sorry Hero MR sebenernya cuman ya nggak apa-apa teman-teman kalian tinggal gaca aja karena disini kita juga dapet cashback ya kita juga dapat cashback teman-teman Oke nah disini juga kalian bisa harus lihat dulu nih gitu kalau misal kalian cashback sampai ini tuh ini 24000 ya terakhir 24000 ini dan ini harus top-up ya kalau ini kan enggak tuh limited recommend 50 kali gitu Hai jadi kalian tinggal ikutin aja pasti kalian bisa mendapatkan si Sasuke ini Oke sampai jumpa di next video thank you buat buat kalian sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like dan juga share video ini sekarang aja gua bakal bikin konten lagi di game ini terkait form ya untuk menelesaikan misi misi di event-event Natal dan juga event tahun baru Oke bye bye teman-teman hai 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 Hai